Terima kasih telah menonton! Iya tapi nggak ada... Nggak rasa sih... Mungkin nggak sih kalau di mobil? Bisa jadi... Yaudah yuk, cari yuk! Aduh, Bobi mana ya? Nat bantu cari Nat! Iya ini, lagi dicari! Nggak ada sih, please! Nat serius nggak ada? Nggak ada, please! Aduh! Kok bisa nggak ada sih? Hasil ingat, gue nggak tahu boneka gue ada di mana. Anak ya? Anak! Kok bisa ada di lo sih? Aku juga nggak tahu. Tadi pas aku pulang sekolah, aku ketemu boneka ini di deket jembatan kereta. Jembatan kereta? Enggak! Heran kan? Kamu yang punya boneka ini aja heran? Apalagi aku! Rau kereta di sebelah mana? Apa? Kenapa aku mandi dulu deh? Dih! Mau pergi! Aduh! Hati-hati! Pris! 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 Apa ini kena apa? Pris! Lu lihat apaan lagi? Kereta! Ada kecelakaan kereta! Tinggal ya? Di sini! Gak ada! Aku nggak tahu di mana! Bebet Nopi mau anak berapa nanti Bebet jangan jalan di tengah kereta dong Nanti kita berkeleta Ya Ya Tuhan Kanofi Fris Kanofi Awas ada kereta Kanofi Astagfirullahaladzim Nadia! 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 Tuhan Bangun Tuhan Nad, Nad tenang dulu Nad Fris, menjadikan tadi Fris Nad tenang dulu Kakek yang tadi itu udah dimangkamin Terus Kanofi juga udah gak apa-apa kok Bonekanya lucu Bonekanya lucu Boneka kamu lucu Boneka lucu Bonekanya lucu Bonekanya lucu Bonekanya lucu Bonekanya lucu Bonekanya lucu Bonekی milu Ryu M Bilang dari kepala gue enak. Aduh Fris, ternyata api apalagi sih Fris? Udah ada dua kejadian loh. Masa mau ada kejadian lagi sih Fris? Tenang aja mas. Kalau rusak mengasut warga, serahkan sama aku. Asalkan jangan lupa, kalau udah jadi menantunya palu kita, upetinya mas. Bisa aja. Sekarang saya ke sana. Ayo dipakar kecangin. Palu kita kaya sih kaya. Banyak duit. Tapi kok belum mantu juga? Bapak bisa aja. Bapak ini mukauin lagi kali. Kak lo udah lama mendudak. Tolong dong kenalin perempuannya. Pak, kenalin dong pak. Janda Pak Gadis pak. Bapak-bapak gak seharusnya bicara seperti itu. Pak Lukito itu lagi kesusahan. Harusnya kita prihatin. Mungkin bapak-bapak lupa Pak Lukito ini orang baik. Beliau sudah banyak bantu warga di sini. Istrinya Bang Arief. Mau melahirkan, tidak ada biaya. Siapa yang bantu? Pak Lukito yang bayarin semua tanpa beliau meminta sepeserpun uangnya kembali. Sekarang apa pantas? Bapak-bapak bicara seperti itu. Pak Lukito saya minta maaf, Pak. Atas kegelapan saya. Yaudah Pak Lukito maafin saya ya. Gilap. Pak Lukito. Ayo kita tinggalkan tempat ini, Pak. Saya permisi dulu ya. Maafin ya, Pak. Gilap saja, Pak. Terima kasih, Arief. Salam-salam, Pak. Sebetulnya semua ini salah Bapak juga. Bapak yang sudah larang. Novi untuk menikah dengan pacarnya. Karena pacarnya itu orang miskin. Karena Bapak tolak. Akhirnya pacarnya meninggalkan Novi dan kamu lihat akibatnya. Novi seperti itu sampai sekarang. Kalau untuk sekarang, Pak. Memang seharusnya Mbak Novi itu menikahkan. Maksud saya, Bapak sebagai kepala rumah tangga pasti tahu yang terbaik untuk anak. Bapak bisa pilihin jodoh yang tepat untuk Novi. Memang mungkin awalnya Novi tidak terima. Tapi seberjalannya waktu, pasti mereka saling mengenal dan akan bahagia. Kenapa tidak dikawin paksa, Pak? Kedua di awal. Pergilah mati sendiri. Kedua di awal. Kebun size. Kedua di awal. Kedua di awal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!